Intro Hai 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 semuanya Yuk mari kita sama-sama melihat berita yang menarik mengenai salah satu artis indonesia Hmm siapa ya? Ya benar sekali yaitu Feral Bramasta Dimana berita ini ataupun kejadian ini terjadi pada hari minggu 2 April tahun 2023 Dan menariknya pada hari itu nama dari Feral Bramasta sedang bersama para teman-teman politik dari Feral Bramasta Bahkan disana terlihat nama dari artis indonesia yang mempunyai nama Puyakuya ya teman-teman Dan kegiatan politik yang dilakukan oleh Feral Bramasta seringkali atau hampir setiap saat selalu ditemani oleh papa dari Feral Bramasta Tapi entah kenapa pada saat video ini dibuat nama dari mama Feral Bramasta yaitu Fena Melinda Sama sekali masih belum pernah menemani Feral Bramasta ketika melakukan kegiatan politik Apa mungkin dikarenakan pada momen tersebut ada papa dari Feral Bramasta? Atau bagaimana menurut teman-teman? Tolong tulis di kolom komentar ya teman-teman Dan kegiatan politik ini dilakukan oleh Feral Bramasta untuk menyambut kedatangan Presiden Jokowi Dodo ke dalam partai PAN Dan Bapak Presiden Jokowi ataupun Jokowi Dodo hadir di dalam acara tersebut untuk memberikan berbagai macam pengarahan ya teman-teman Dan menariknya pada waktu yang bersamaan nama dari Natasha Wilona juga menjadi atau pemelakukan hari terakhir di dalam syuting dari Aku tahu kapan kamu mati ya teman-teman Sehingga pada jadwal kedepan saat ini jadwal yang diambil oleh Wilona merupakan jadwal yang kosong ya teman-teman Lalu pertanyaan berikutnya adalah apakah mungkin Wilona akan turut menemani Feral Bramasta melakukan berbagai macam kegiatan politik Atau mungkin Feral Bramasta mengajak Wilona untuk menemaninya melakukan berbagai macam kegiatan politik Bagaimana menurut teman-teman apakah mungkin hal itu terjadi Kalau kita berbicara mengenai kemungkinan maka kemungkinan itu pasti ada Dan alasannya kenapa Wilona bisa ikut menemani kegiatan politik dari Feral Bramasta Ketika itu adalah pertanyaan dari teman-teman Disini teman-teman perlu mengetahui bahwa ketika I Will Network itu tayang Feral Bramasta menjadi bintang tamu utama ya teman-teman Bahkan video yang diangkat oleh I Will Network mendapatkan respon positif dari masyarakat Indonesia Dan video tersebut berada di posisi trending 10 di Youtube Indonesia Dan kemungkinan itu bisa terjadi dikarenakan Feral Bramasta telah menjadi bintang tamu Dan biasanya ketika artis A mengajak artis B untuk menjadi bintang tamu Maka kemungkinan besar artis B bisa mengajak artis A untuk menjadi bintang tamu juga teman-teman Jadi dalam kasus ini ketika Feral Bramasta diajak menjadi bintang tamu di dalam program I Will Network Maka sangat memungkinkan untuk mendapatkan balasannya Feral Bramasta meminta Natasha Wilona untuk menemani Feral Bramasta melakukan kegiatan politik Dan kalau kita berbicara mengenai kegiatan politik Kegiatan politik apa itu kemungkinan besar itu tentang meet and greet Yang pernah dilakukan oleh Feral Bramasta dengan tema safer ataupun sahabat Feral Jadi mungkin dalam beberapa bulan lagi Feral Bramasta akan melakukan meet and greet Dan pada momen tersebut Feral akan mengajak Natasha Wilona Sebagai balasan ketika Feral Bramasta datang menjadi bintang tamu di dalam acara I Will Network Dan hal itu merupakan hal yang masuk akal ya teman-teman Lalu bagaimana menurut teman-teman mengenai hal ini Akankah hal itu terjadi sehabis bulan puasa ini Atau teman-teman mempunyai pendapat yang lain Tolong tulis di kolom komentar ya teman-teman Ini Feral Bramasta Taukan Pengalumati Susa Silas Kira nyatakan It's a wrap! It's a wrap! It's a wrap! It's a wrap! Ketemu fans di street food Bandung Berikutnya Seseorang menonton Jepang bang Kira salah di street food kayak gini Salah sih Ini mau kulineran kalau jadi jumlah fans Jadi jumlah fans Bandung Ayo, ayo Ayo, ayo Ayo, ayo Ayo, ayo Kita bisa kemana-mana Literally setiap berarti satu meja Foto, satu meja, foto Padahal sebenernya kita ngeliatnya juga dia biasa aja kayaknya Biasa aja mas Atme Awas Atme Tungu Atme Terima kasih.